Lo kalau ketemu gue, lo bawa ke Bugin loh gitu Dan disitu Kak Niki mendapat satu ancaman yang dimana Kak Niki dan sekeluarganya bakalan dibunuh Inilah detik-detik Fadal Bajide saat ingin menghabiskan Nikita Mirzani dari belakang Nikita Mirzani dan anak-anaknya bakalan dibunuh Sama itu anak, kita punya rekamannya Semua kita punya rekamannya, semua yang dimana tukang semir itu ngomong Katanya gue bunuh keluarga sama anak-anak TikTokers Fadal Bajide sendiri juga mengakui telah menyampaikan ancaman terhadap Nikita Mirzani Melalui sambungan telepon itu Terjadi saat Nikita menjemput Loli, anak perempuannya yang sudah cukup lama meninggalkan rumah Karena kasihan dengan Loli, Fadal mengaku mengancam Nikita Mirzani Tapi ancaman itu disampaikan secara spontan Sosok Rasman Arief diminta untuk menjadi kuasa hukum Fadal Bajide Yang sedang menghadapi kuasa hukum yang dilayangkan di Polda Metro Jakarta Selatan Nikita Mirzani, ibu dari Laura Mezani alias Loli itu melaporkan Fadal Bajide Atas dugaan kasus persetubuhan dan aborsi terhadap sang anak Rasman Arief Nasution pun mengungkapkan bahwa Fadal Bajide merasa takut saat dilaporkan oleh Nikita Mirzani Loli akhirnya buka suara terkait tudingan hamil dan aborsi Salah satunya karena Cindy Claudia, teman Loli menunjukkan bukti tespek melalui Instagram Story Loli Tak hanya itu, Fadal juga dituduhkan kerap memeras harta sang kekasih untuk bisa kuliah hingga biaya hidupnya Akhirnya ia menggelar konversi pers untuk melakukan klarifikasi atas semua tuduhan yang tertuju kepadanya Termasuk soal numpang hidup dengan Loli Terkait hal tersebut beredar sebuah video yang memperlihatkan kondisi kediaman keluarga tiktokers tersebut Melansir dari unggahan salah satu aku di Instagram tampak sebuah video Fadal bersama sang kakak yang tengah menari di dalam rumahnya Tampak dalam video dalam rumah yang terlihat sofa dengan ruangan yang tidak begitu besar Sehingga konten menari mereka terlihat tidak bebas Tidak hanya itu pada bagian platform rumah mereka berwarna putih Sangatlah rendah dan terlihat tidak jauh dengan tinggi badan keduanya Kondisi rumah inilah yang membuat pengakuan terkait kondisi keluarga Fadal yang dinilai tidak sesuai dengan kenyataan oleh netizen Dari unggahan tersebut, akhirnya netizen memberikan beragam komentar yang ikut geram dengan kesombongan Fadal Saya klarifikasi, harusnya nih ya dikasih 90 juta tuh irit-irit lu Gak usah tinggal di apartemen, gak usah lu cari tuh kontrakan Seribu pintu dikondekkan, bisa merendah dulu ngapa Gak usah gaya-gayaan begitu sampai perawatan Gak usah gaya-gayaan begitu sampai perawatan